. Gubernur Kepulauan Riau Asa Rahmat didampingi Bupati Karimun Awnur Rafiq meninjau ruangan, sarana dan prasarana di Balai Latihan Kerja atau BLK di Kecamatan Tembing Kabupaten Karimun. Usai meninjau BLK, Ansar meminta kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau untuk segera mengaktifkan operasional BLK dan menyusun pengelolaannya serta menghitung kekurangannya perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Ansar juga berharap BLK Kabupaten Karimun ini dapat diresmikan langsung oleh Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia yang juga akan meresmikan BLK digital di Kota Batam pada 10 Juli 2024 mendatang. Ansar menyebut keberadaan BLK ini diperuntukkan untuk anak-anak Karimun agar memiliki skill di bidang industri seperti welder, kelistrikan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3 serta bidang lainnya. Harapan kita ini bisa membantulah penyediaan untuk memenuhi kebutuhan industri, terutama di bidang welder, kemudian listrikan, dan mungkin nanti beberapa bidang-bidang lain. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi generasi muda di Karimun. Ini prioritas untuk anak-anak Karimun. Kalau yang tempat lain kan masing-masing sudah ada seperti BLK Tanjung Pinang bisa digunakan untuk masyarakat Tanjung Pinang dan Bintang. Ya, Batam sudah ada, Karimun, Nalingga bisa kita titipkan nanti di Bintang, di Tanjung Pinang sebelum disana ada BLK. Sementara itu, Bupati Karimun Aunu Rafiq mengatakan keberadaan BLK akan menunjang program pemerintah daerah untuk menyiapkan para pekerja asal Karimun yang kompenten. Selain itu, BLK juga menunjang para pelajar SMK untuk melakukan praktik. Ada elektrik, ada las, dan juga ada untuk mekanik, dan lain sebagainya. Ya, saya akan bermanfaat sekali woksok ini dibangun oleh provinsi. Dan terima kasih Pak Bu Nur, insya Allah mudah-mudahan di Batam ada BLK-nya, di Karimun ada woksok yang untuk anak-anak kita juga dari siswa-siswa SMK juga dapat nantinya menumpang untuk praktik disini. Diketahui, pembangunan gedung BLK ini menggunakan APBD Provinsi Kepulauan Riau sebesar 10 miliar rupiah. Untuk tahap awal, sebanyak 16 peserta akan segera menjalani pelatihan di BLK Kabupaten Karimun. Dari Karimun, Kepulauan Riau, El Hadif Putra, UTV mengabarkan.